dulu karena kita semua kan himbasnya kalau di orang kan kasihan pembeli, apalagi kalau petani menangis itu, di orang kan ada modal, hanya bisa uangnya disimpan kembali lagi ke BRI kalau seperti petani mati semua seperti itu ya, kerugian lebih besar ya kalau kayak belante itu kan kerugiannya itu nggak bisa keluar aja tapi bisa digemukan, kalau petani yang kena himbasnya ya habis contohnya orang beli dua aja sapi yang kena jemberana, nah dibeli orang petani dicampur-bawurkan sama orang yang bertenang himbasnya gara-gara sapi dua ribuan sapi hidang karangsari waktu itu komen dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel selamat menonton guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel sore hari ini kita kembali jenguk pengembala sapi ini salah satu sapi dari Pak Surib nanti kita ngobrol-ngobrol kita mau nge-review harga indukan sapi kalau sapi angun ini sekitar berapa sebab ada yang request saya di komentar kemarin tadi tadi sempat ada yang request mereka menanyakan itu nanti coba kita tanya sapinya sudah mulai digiring nanti menuju ke arah sana kesana sapi sudah mulai ngikutin Pak Surib Pak Surib tadi sudah bawa motor kesana tadi saya belum sempat untuk ngambil gambar karena saya posisi tadi lagi ekspor video karena saya menggunakan hanya keymaster kalau lagi disini saya menggunakan keymaster karena sekali saya ngambil video minimal 7 video dalam sehari videonya yang lain sempat saya simpan juga ada yang langsung saya unggahkan saya ngambil 7 video sekaligus sehari bukannya apa-apa karena disini betanak sapi ini saking banyaknya baik yang di box maupun istilahnya yang sistem angun seperti ini nanti kita kesana tuh yang lain kan sudah mulai disana nanti mau ditidurkan disana nanti itu dia Surib lagi lari-lari mengikat sapinya nah jadi nanti akan terkumpul disini semua nanti nanti sapinya mau dikumpulkan surib disini semua nah itu dia tuh mulai berdatangan tuh mereka ini paham dimana kawan-kawannya sendiri teman-temannya mereka ini paham jadi walaupun tadinya misal tabur nantinya pasti akan menyatu disini mereka paham dengan motor ini dengan suara motornya pun paham dengan cok saat dipukul pun paham sapi-sapinya ini Pak Surib ya tuh kan datang akhirnya teman-teman tuh lihat dalam tuh pada ngumpul semua nanti mau saya review sih harga indukannya berapa kalau sapi diliarkan seperti ini apakah beda ataukah sama atau bagaimana nanti kita coba kita ngobrol disini saat kita pusing stress atau apa kalau udah ngeliat sapi seperti ini ya insyaallah kita gak ini lagi kita sudah terobati tuh kelihatannya merah-merah yang jauh sana tuh lagi menuju kesini juga idahnya bersamaan Pak Surib izin review sebentar sih Pak ini kan ada yang nanya nih sahabat-sahabat kita sahabat-sahabat dari Indra Wisa Channel mereka tuh sempat menanya kalau indukan sapi Bali yang sistem umbaran seperti ini ini sekitar berapa harganya kalau dia udah hamil ini ini kita sekitar 12-13 12-13 juta juta kalau sudah hamil kalau dia belum hamil biasanya itu 10-11 dia tergantung besar kecilnya babon itu loh tergantung indukan ya besar kecil indukan ya besar kecil indukannya dan muda tuanya juga Pak muda tua nah misal muda tua itu yang seperti apa Pak Surib kalau babonnya itu udah beranak 7 kali 8 kali itu kan harganya hanya jual harga daging Pak jual harga daging kalau dia yang babonnya masih 1 kali 2 kali itu kan masih produksi ya gitu masih harapannya masih panjang gitu kalau dia misal yang sudah 8 kali 9 kali itu beranak itu paling 9,5 9 juta 9,5 9 juta jadi tergantung dengan usia sapi tergantung dengan besar kecil sapi kalau yang paling 9,8 sudah dapat 9,8 sudah dapat kalau yang pedet-pedet kayak gini paling 6 juta kalau yang seperti ini kalau dia lelaki itu kan lelaki pasarnya 6 jutaan 6 jutaan kalau yang lelaki kalau dia dari perempuan itu kalau yang masih tanggung kayak gitu itu kan 7 juta 6,5 gitu 7 juta Doro Doro kan udah siap siap iya siap ibe siap itu ibe tapi dia itu kan sekitar 9,5 10 malah mahal juga kalau Doro 10 juga iya bisa mencapai standar sama babon kalau dia siap siap kawin iya itu karena dia kan masih awalnya permulaannya berarti dia lebih kenceng lagi harga ya nah kemana sapi-sapi yang lainnya ini oh ke dalam sana oh jadi nanti tidur disini aja tidur disini aja tadi kabarnya ada bakul yang masuk nih iya mau meriksa bandut yang tinggal dua lagi tapi dia kan ke kelompok yang satu pak bandut yang sisa kemarin itu orang mau pengen mau untuk korban dua ekor itu dua ekor dua ekor yang ikut orang juga gak pernah pulang udah kemarin kebetulan udah pulang langsung diikat kemarin udah diikat dia itu kan sering gak ada terus ikut punya orang kalau yang mau ada berahi gitu oh dia ngikut gitu kalau sapinya berahi ya nah yang sudah beranak sudah berapa nih Pak Surep yang baru-barusan ini beranak ini enam yang udah barusan beranak minggu ini minggu ini enam enam ekor berarti babonya gak campur disini campur kadang tinggal sana masih jauh dia nanti kan dia kadang kita campur kadang gak nanti malam kalau itu dia udah dibawa sepelan-pelan anaknya digiring dia sendiri oh dia sendiri nyari kesini nyari kesini nanti walaupun jauh ya dicari rombongannya walaupun kita taruh aja sana itu sekitar satu kilo aja dari sini nanti dia cari bauk itu badan rombongannya loh jadi jadi dia bawa anaknya kesini gitu oh jadi itu gak ada yang dikencang gak ya gak ada berarti dia disana itu nunggu anak babon enam itu indukan enam jadi kalau dia beranak gak usah dicencang-cencang kalau ada hama kayak anjing gitu loh kalau dia dicencang kan gak mau bisa ngejar iya kalau ada tali kalau dia lepas itu kan ada anjing gitu menggigit anaknya kan dia udah buru ngejar anjing galak kalau sapi kalau beranak iya sama ibu-ibu juga kalau dia beranak itu juga galak juga sama bapak-bapaknya kalau dia gak bisa diganggu kalau punya anak kecil sudah gak bisa diganggu lagi kalau kita deketin udah mau nyeruduk udah ketahuan aja perempuan laki perempuan aja udah biarin aja yang penting kita udah tahu ciri-ciri ini ya perempuan oh ini minggu ini anak tiga tapi entah mana lagi kita gak kelihatan lagi udah disumputin di daun CP kayak gini iya daun CP malam dia keluar kalau pas lapar lapar keluar gitu kalau itu nyumput lagi kalau satu minggu 10 hari itu kayaknya belum aktif dia ikut induknya belum aktif belum ya sering tinggal-tinggalin gitu terus nah jadi nih teman-teman dan sahabat-sahabat dari Indonesia Channel misal kalau mau sistem umbaran seperti ini apakah saran Pak Surib saat sapinya sudah melahirkan jangan sekali-sekali kita ikat indukan indukan tetap harus kita lepas supaya dia bisa menjaga anaknya sendiri pernah itu indukannya itu diikat gak tahu ada romongan anjing anjing-anjing kebun NNPT kan banyak oh banyak ya banyak tapi kalau dia barusan lahir itu sore gitu termalam kan masih amis iya yang gigit itu paling berodotannya aja yang dimakan sama anjing itu nah kalau dia induknya diikat kita kan gak tahu anaknya nyumput kemana betul nah kalau dia diumbar lepas dia kan suputin dia tahu anjingnya itu ada anjing dia dekatin ditunggu serodoknya sama babonnya ditunggu sama indukan ya jadi aman sapinya aman kalau diikat gak jamin pernah gak waktu itu anaknya dimakan anjing saya waktu 2010 yang dimakan anjing itu anjing ada 30 saya ketak sendiri aja takut pak itu rompongan anjing itu banyak bener waktu belum ditembakin ini kan ada banyak yang ditembakin semua diburu jadi sekitar 30 anjing meroyok sapi anaknya satu satu sudah berapa kali yang di anaknya ini yang pedetnya itu segitu barusan lahir itu dimakan sama anjing sudah berapa kali saya pak 2010 itu 2010 2012 oh 2012 2012 itu iya barusan baru sedikit anak sapi saya taruh saya ikatkan untuk apa dilepasin gitu saya ikat di kebun aja tak tahunya pagi saya lihat udah tinggal badan brodotnya dalam itu habis dimakan anjing dimakan anjing ya karena di amis kalau udah umur seminggu atau dua hari tiga hari gak mau lagi anjing udah gak mau lagi gak mau kalau dia masih bau amis barusan satu jam dua jam gitu kita gak ketahuan gitu baru dia masih mau karena dia kan masih bau darah jadi termasuk Pak Surib sendiri takut waktu itu ngeliat anjing saking banyak takut saya sendirian saya nyaksikan depan mata tapi bagaimana kita gak bawa kayu aja gak mau geser tapi anjingnya itu banyak bener pakai bambu aja dia tetap aja mengganas tetap juga tetap ngelawan juga sama orang karena itu kan banyak rombongan itu ada tiga puluhan yang laki semua ngerit sebenarnya ada orang-orang yang mau beli anjing itu ditembakin orang pemburu anjing habis paling ada empat lima anjing tapi jarang bener ketemu sekarang udah sepi udah sepi ya jadi cuma hama disini cuma anjing anjing alhamdulillah gak ada hama-hama yang lain ya kalau hewan-hewan buas emang gak ada kecuali kalau ular ular juga masih kecil-kecil ya ular walaupun piton dua-tiga meter gak mau sama sapi dia takut oh gak mau gak mau kalau piton itu tiga meter banyak saya sering ketemu dia kan di kayak suara sapi itu nguk-nguk kumpul semua pak kalau liat ular sapinya itu kumpul semua suara semua kalau ada ular ularnya pergi pergi gitu dimasuk lubang nah ini teman-teman jadi sudah ada jawaban juga apa pertanyaan apa gak takut dimakan ular ini sudah ada jawaban sendiri pak suripnya sendiri yang sudah menjawab sebab beliau ini yang pengalaman yang seperti ini kalau kita ini kurang pengalaman kalau masih tiga-tiga meter itu belum mau mangsa sapi karena dia itu kan kekuatannya itu kan gigit sama ngelilit aja betul dia gak berbisa kalau sapi udah besar gak kelilit kecil kan gak mau sapi dia itu kan jarang kalau di pohon sawit ini kan manjat ular jatuh lepuk lihat paling tiga meter sering ketemu iya dia kan di atas ya suara suara jatuh lepuk lihat kita ada ular gulungan ular ular sanca tapi belum ada yang sampai 6 meter disini belum ada 3,5 banyak apalagi ular gak laku tapi dia gak mau gak mau tapi ulernya bukan nompong ya pak kalau ular kobra rata-rata kebanyakan ular kobra ular kobra itu kalau denger aja kresek itu langsung kabur dia pak langsung kabur kalau korban jangan sampai diinjak kakinya diusir sama kita tapi kalau dia kita injak kita ganggu langsung dia ngangkat kalau sama sapi gak mau dia langsung minggir aja minggir dia kalau sama sapi karena sapi kan jalannya kan gak suara langsung gerduk gerduk dia udah tau minggir ular nah ini teman-teman sudah ada jawaban semua apa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat dari Indra Yusa Channel sedikit banyak mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh pak Surep kira-kira ada lagi pak Surep kalau ular itu gak bisa berapa membahayakan yang berbahaya hama penyakit yang seperti jemrana itu saja yang kita tepukin karena gak ada belum ada vaksin kalau yang hama yang lain itu gak setilahnya 0% lah kalau yang lain ya 0% ya kita gak mengharapkan itu tapi kalau dia sampai beratus-ratus sapi itu berpuluhan tahun gak ada yang ada cerita yang digit ular gak ada gak ada ya gak ada itu jauh itu kalau yang mau takut kita hama yang gak ada duga gitu kayak si jemrana waktu itu saya udah 10 tahun baru kena 2018 10 tahun 10 tahun itu baru satu itulah satu kali itu ada wabahnya itu di wilayah kita ini karena ada yang beli gitu betul ada belantik beli dari luar maka saya cocok ini kalau sapi-sapi itu di lockdown di lockdown juga ya cocok setuju ya setuju itu karena kalau dari Pelembang itu bawa sapi ke sini ada hama di Pelembang gitu bisa kena dibawa ke sini di pelihara nah penyakitnya belum sembuh menular gitu jadi himbasnya banyak orang yang menderita gara-gara belantik ngambil sapi satu jadi kalau seperti itu berarti Pak Surib setuju adanya lockdown ya setuju tetapi kalau yang lagi yang penjual-penjual sapi dan ingin membeli sapi juga yang dari luaran seperti dari Palembang dari mana-mana dari Jawa segala macam ini bagaimana Pak Surib apa gak kasihan tahan dulu karena kita semua kan himbasnya kalau di orang kan kasihan pembeli apalagi kalau petani menangis itu di orang kan ada modal hanya bisa uangnya disimpan kembali lagi ke BRI ke bank kalau seperti petani mati semua bagaimana kerugiannya lebih besar kalau kayak belantik itu kan kerugiannya itu gak bisa keluar aja tapi bisa digemukan kalau petani yang kena himbasnya ya habis kalau contohnya orang beli dua aja sapi yang kena jemberana nah dibeli orang petani dicampur-bawurkan sama orang yang bertenak himbasnya gara-gara sapi dua ribuan sapi dan karang sari waktu itu kabarnya bu nopas tadi yang sempat juga saya review tadi bu nopas bu nopas kabarnya dari nangis-nangis waduh dia itu pak nyampe prt dipanggilnya jerit-jerit sapi dia gak tahu kalau itu penyakit jemberana diangonnya sehat-sehat gitu langsung jangan nangis banyak yang menderita gara-gara lah itulah kisahnya kalau wabah itu di yang wabah menular itu kalau masuk petani kalau langsung dipotong ya kami setuju aja setuju aja kalau ada penyakit langsung kepotong itu memang ikan daging itu bisa dimakan diproduksi tapi kalau untuk diobat-obatin itu memang gak ada obatnya emang gak ada obat gak ada obat kita pelihara dijual karena dia beli murah dijual lebih besar keuntungannya ada yang mau nah kan itu merugikan orang banyak timbulnya dia menguntungkan sedikit tapi merugikan orang banyak nah ini pesan-pesan dari pak surib ini untuk semua sahabat-sahabat kita baik peternak sapi maupun belantik sapi baiklah cukup sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati